Terima kasih telah menonton Luar biasa banget pengalaman yang gue rasain selama gue bersama mereka Ada benci Ada kecewa Macem-macem Tapi sekali lagi gue akuin ini perjalanan yang luar biasa buat gue dan buat tim West Bandit Solo Kita cerita dari awal dulu ya Tentang owner West Bandit Solo Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah momen dimana West Bandit menjadi West Bandit Solo Banyak orang baru yang gue kenal di West Bandit Solo Tapi banyak juga yang udah lama jadi temen gue Nggak semuanya masuk tim Inti di West Bandit Solo Tapi gue yakin mereka tetap menjadi pendukung setia West Bandit Di tim ini juga gue ketemu dua orang temen baru di Tim Media Dan gue seneng banget kerja bareng mereka Manajemen juga luar biasa banget Kita disini kita disini kayak keluarga kita tuh bener-bener kekeluargaan banget deh Dan akhirnya West Bandit Solo tuh resmi masuk IBL Dan gue secara pribadi bangga Bangga menjadi bagian dari West Bandit Solo Waktu gue ngeliat susunan tim pemain West Bandit Solo Menurut gue ini tim yang bagus Dan yang pasti bisa compete dengan tim-tim IGL lainnya Tapi dari beberapa sparring di awal Gue ngeliat ketalahan demi ketalahan Gue bukan pelatih Gue bukan tim ofisial yang ikut melatih West Bandit Solo Tapi gue juga bingung kenapa ini semua bisa terjadi ya Apa kekurangan tim West Bandit Solo? Terima kasih telah menonok三 Dan netizen pun menghujat mereka Ngeremehin mereka dan ngerendahin mereka Seakan-akan mereka tuh gak layak banget masuk IBL Mungkin gua kasih luponnya musik Tepat satu suara Ada yang mau aku buat hati Let's go Manajemen mengambil langkah baru Sebuah langkah baru yang tidak mengecewakan pihak-pihak tertentu Mereka mengambil pelatih baru Tim debutan IBL West Bandit Solo Merekrut Raul Mikil Hadidoto Sebagai pelatih kepala Pelatih yang karib disapa E-Bos Didaulat menjadi pelatih kepala Gua sekilas pernah baca tentang si pelatih baru ini E-Bos namanya kan Yang gua kenal, yang gua tau Semboyannya yang terkenal adalah Siksa kubur Gua liat orangnya tenang banget Dia tuh bisa banget nyatuin jiwa para pemain Ketegasannya itu loh Bisa bikin api semangat Ya gua yakin banget kehadirannya bisa bikin basahnya Waktu turnamen IBL 2021 makin dekat Dan yang pasti latihan mereka pun pasti makin berat Tapi gua gak pernah tuh ngeliat muka lelah Atau muka putus asa dari mereka Yang gua liat justru muka yang makin semangat Dan gua bisa liat dari semua jajaran Baik official Pemain dan semuanya Mereka makin semangat untuk melakukan yang terbaik Untuk mendapatkan hasil yang super duper maksimal di IBL 2021 Di tengah pandemi covid-19 ini Banyak hal yang membatasin ruang gerak kita semua Tapi gua rasa IBL dan semua klub Udah gak tahan lagi untuk melaksanakan IBL 2021 ini Segala cara mereka tempuh Dan akhirnya IBL 2021 dapat terlaksana Tapi Dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat luar biasa ketat Teman-teman mari kita berdoa dulu sebelum berangkat Tujuan kita kesana Dengan target yang kita harus capai Tetap kompak Tetap jalur kita punya aturan disana Tolong di ikuti ya semua Jadi mari kita berdoa Semoga perjalanan kita kesana selamat Kita semua sehat Dan pertandingan kita juga berjalan dengan lancar Dan mendapatkan hasil yang maksimal Berdoa mulai Akhirnya kita semua tiba di Cisarua Disini kita menerapkan sistem bubble Dan hal ini Membuat gua dan seluruh tim Merasa aman banget Dan kita merasa Sangat dilindungi Kita bisa ngerasain kesungguhan hati Dari penyelenggara IBL 2021 ini Dan bisa gua sampein Dari hati gua yang paling dalam Terima kasih Untuk rasa aman dan nyaman Selama pelaksanaan IBL 2021 ini Seperti yang gua perkirakan sebelumnya Dengan sistem yang baru Dengan strategi yang baru Tim West Bandit Solo bisa memenangkan Pertandingan pertama mereka Saat itu gua yakin banget Kalo mereka bakal memenangkan Pertandingan-pertandingan mereka berikutnya Dan gua yakin banget Tim lain tuh bakal tunduk sama mereka Sering menyayat-nyayat musuh Dibalas tuntas bu Ternas Masih ada 3 pemain Ada 3 pemain Ada 3 pemain Masih lagi Wah Wah Wismatch tadi Wow sangat berani Bung Ada Nikolas Bloks katanya Tunggu Bung, Nikolas Bung Adri, Adriano Gagal, pasti ada Adri kembali Masih bola, coba 2 point kali berhasil Great game Benar, 2 menit You should play, kenapa kita ketakutan gak bikin score? Apa masalahnya? Jalanin play, kita pasti dapat ya Eh, mana-mana di depan, ngerti, kita akan tinggal kamu bikin score Kita perlukan apa? Pasisnya dalam game ini Jalanin terus itu apa-apa, play, 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 play Sekarangnya kosong, dikosong, dikosong, dikosong Take a shot, Alan Take a shot Ya kalau kamu turnover, saya kita masalah Okay, let's go guys Hey, 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 let's go Make a stop first guys Make a stop first Masuk, masuk, masuk Masuk, masuk, masuk Guys, guys, hey guys, make a stop first Make a stop, make a stop, make a stop, let's go 1, 2, 3, 3 Widi juga mampu melakukan 5 kali ribon Pringgur, go 2 Lawan melakukan ball Pringgur menghasilkan potensial 3 point play Widi antar buta teja Rejoni, 2 point 4 detik, Widi Toki gagal Saiful Amir disana melakukan ribon Namun masih terpiskan pemain-pemain dari Westbound Solo Andri Ah, jammerpon Tiyano Tiyo manubut di kick out Andri Andri, Andri, Andri Oh Offensive ribon Pringgur go Block shot No ball Personal fall Toki Vira pun Tak melakukan call Wow Kibira ada Pringgur Tiyo manubut di putih Wisai pul Amir Wisai pul Amir Tee point gagal Caliber 1 toe Personal fall Oh Oki Vira Penalian ini unggul Akankah menambah point Pringgur go Berhasil Ya Emot terakhir Emot terakhir Emot terakhir Diminta oleh Mas Lapari dari Amarta dan Aktua. Oke, ini Raffiq. Di poin. Dagal. Short. Sayang sekali. End of the game. IBL fans dimana pun ada berada. Itulah tadi akhir dari World terkeempat. Di game ketiga ini antara West Peninsular melawan Amarta, Antua, Jayaparta dengan skor akhir. Dan, kalau tidak, kita berubah. IBL fans berubah. Selamat datang. Jangan lupa. 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 Keseharian kita di Bubble tuh sederhana. Kita punya cara masing-masing buat menghibur dari kita masing-masing. Kalau kata anak-anak sih waktu itu bawa happy aja bro. Dan yang gua suka adalah di tempat ini nih, fasilitasnya lengkap banget. Tapi kita juga nggak lupa buat latihan, kita juga nggak lupa untuk membahas strategi-strategi yang bakal kita pakai untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan kalau kita bosan, ada Ciyo lah yang selalu menghibur kita lah. Dengan suara emasnya itu loh. Menanti 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 Apa sih yang disetting sebenernya? Kalau emang jago, jago aja ya. Tapi Tak Sof kalem lo el pek 足i Tengah L spa 5 selamat menikmati kita pelanin mainnya, kita pelanin kita gak mau mainnya aja, kita mainnya namun mau diburu-buru, kita buang-buang bola andri main di posisi, sekarang bawa bola alam gak bermain di posisi, bawa bola semua bermain di putaran aja jadinya tugasnya masing-masing, jalanin nice part kita kita buang-buang bola, kita buang-buang bola kita gak mau jalan-jalan game-game berikutnya kita kalah dan gue ngerasa kecewa banget timbul lagi pertanyaan itu kenapa sih kita kalah apalagi sih kekurangan kita every next game kita harus lebih baik ya, kalau menurut saya, kita mainnya hati jauh lebih baik mungkin kita gak konsisten kembali kemarin bener? ya, kemarin kita effort sekarang kita dengan effort kita dengan awal-awal kita tetap lebih konsisten aja kita kemarin lebih bagus sekarang lebih bagus lagi, lebih konsisten lagi lebih konsisten lagi, harus jadi next game, bounce back ya, let's go let's go let's go soalnya kita selalu, selalu shopwalk Hei, hei, hei On, 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 on Ini misprinting guys Lari, lari, lari sprint Jangan jogging Jangan jog, guys Jadi kita kalauan di sini, lari, lari Enggak, enggak, enggak Masih bersalah, kita buat dia Lima lawan lima terus Mereka susah off-head, tapi ketika dia ngejerit Karena dia transisi, kita buat dia Lima lawan lima terus sama kita Stop the ball, lari, before meter line Buat mereka lima lawan lima sama kita Lima defense kita bagus banget Oke, pertahanan ini, let's go Water 3 Masuk, kita kosong-kosong Dari kemarin kita, water 3 selalu kepen So, water 3 masuk Semua siapapun yang mandi larongan Siap semuanya Please, don't stop on defense Don't stop on defense Siapapun itu, don't stop on defense Let's go, partner One, two, three Let's go, partner One, two, three One, two, one One, two, three One! Sampai jumpa di video selanjutnya. Awas, awas, awas. Awas, jangan kasih ini. Kamu terlihat apa dengan offense, kamu gak mau membuat defense. Udah gitu, offense bola gak jalan, mulai lagi dengan Messi sendiri. Kakibatnya terjadi, saya bilang, kita udah bilang, hei jangan, awas, dia main itu udah gak pake sistem Lu gak pake sistem, siapapun yang jaga, yang harus tau kok, si ini bikin poin terus nih, gue matiin aja deh Kalau misalnya kamu capek, bilang, capek kita ganti dulu sebentar, baru kita mainin lagi, biar kaki kita fresh terus jadinya Kau kira-kau cek aneh, kau bakal-kau gini, kakak, wah begini, ini, 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 oke, kita bantu bawa bola, bawa bola harus melewatin Jadi kok, kau jadikan kayaknya takutan Kau pernah Afan, Sabutra, ini mana tiksel atau Indonesia, Afan, baik kali ini, kembali, pencetak poin, 3 poin, Sandy Hargi, 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 sangat kuat sekali, berhasil kali ini Sandy, 3 poin, 3 poin, berhasil Hing out kembali, Harianus, 3 poin, berhasil Harianus, 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 lefty Harianus, lefty, counter with the left, Hargi, 3 poin, berhasil Harianus, hehehe Iya, mahkan bola Ini, orang-orang, sudah menoy Terakhir, sudah kuarter Yang keempat, berakhir, sudah berdampingan Antara Satriamuda, 61 dan 54 West Baden, Solo Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Gue masih inget pertandingan-pertandingan sebelumnya kita melawan kamera bayi. Di babak punyisi handuk, kita selalu kalah. Dan di enam besar ini, kita akan ketemu lagi sama kamera bayi. Itu lah pemirsa. Akhir dari pertandingan West Bandit Solo. Rawira Bandit Solo harus mengakui keukulan Rawira Bandit yang punya skor 65-62. Rio DC. Hampir saja. Hampir saja tadi. Menutup game ini. Kembali berjalan tiga poin, JJ. Yang pertama 69-62. Dan hari ini, Rawira Bandit kembali berhasil mengalahkan West Bandit Solo dengan 66. Sekitar sudah siap istilahnya perang kawan Rawira yang pertama. So, keluarin apa yang kita punya semuanya. Oke? Tapi gue lihat keyakinan mereka tuh solid banget. Mereka tiba di Mahaka dengan kondisi sangat percaya diri. Selamat jumpa kembali dalam acara siaran langsung. Pertandingan bola masken IPL 2021. Disiarkan secara langsung dari Mahaka Arena. Kelabangan di Jakarta Utara. Ya pasti juga West Bandit gak akan sama dengan regular season. Saya percaya hal itu. Ya, tip of game dimulai. Dan West Bandit Solo memulai posisi pertama di game ini. Dijiatap strategia. Poin ketandalan dari West Bandit. Dan demikianlah. Rawira Bandung akhirnya berhasil memenangi game pertama dari West of 3 series ini. Dengan skor 85-68 atas West Bandit Solo. Oke. Jadi besok. Ya. Kita dipilih juga dari moment. Kita punya wakti lang setengah. Inilah tim baru. Yang baru terbentuk. Dan baru masuk ke kompetisi Liga Profesional Indonesia. Di tahun pertamanya West Bandit Solo telah berhasil. Mengukirkan sejarah sebagai tim yang berhasil menembus babak playoff. Di game pertama West Bandit lawan Pravera Bandung. West Bandit Solo kalah. Tapi masih ada 2 game. Game perentuan. Dan ternyata di 2 game itu. Gue ngelihat. Ada semangat yang luar biasa dari anak-anak West Bandit Solo sih. Sampai akhirnya mereka bisa menang. Dan masuk semifinal. Itu sih gila banget menurut gue. Gila dan keren banget. Ciuman putih. Habib. Berikan kepada Widi antar pencertejaan. 2 detik. Widi. Sebelum berhasil. Offensive rebound oleh May Joni. Dan mulai dilepas oleh Prawira Bandung. Dan demikianlah akhir dari game kedua dari The Best of 3 Series. West Bandit Solo berhasil menyamakan kedudukan. Yang berarti bahwa. Kedua tim ini akan bertemu sekali lagi. Esok hari untuk menentukan. Siapa yang bisa melanjutkan pembang semifinal. Di IBL Playoff 2021 ini. Serie 2. Jordi PT Saksuna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tiga. Dari semuanya ini gue ngeliat kalo ini bukan keberuntungan. Ini kerja keras satu tim, seluruh tim. Para pemainnya kerja keras banget buat menang. Fokus. Jajaran pelatih, mereka sampe begadang-begadang. Gak tidur mikirin strategi. Gue cuma bisa menyampaikan ke kalian lewat video ini sih. Dan gue bangga banget sama gue. Gue bangga mereka bisa mencapai titik dimana ini baru dalam sejarah basket Indonesia. Tim debutan bisa masuk ke semifinal. Kembali, shot clock telah dimatikan. Sudah di steal oleh West Bandit Solo. Dilepas bro. Widyanta Putra Teja membawa bola ke half court. 5 detik, 4, 3, 2, 1, dan West Bandit secara resmi. Ini baru jalan-jalan ini mampu menembus ke bawah semifinal. IBL Playoff 2021. West Bandit Solo mampu mengalahkan Prawira Bandung. 80-70 di game ketiga, game penentuan di bawah quarter final ini. Dan sebentar lagi West Bandit Solo di bawah semifinal akan berhadapan dengan Satria Muda Pertamina Jakarta. Sangat betul-betul bisa membuat pemain-pemain Prawira menjadi prestasi, itu kuncinya pasti. Senang sekali Mario, pendatang baru di kompetisi Liga Basket Profesional Indonesia tahun ini. Para pemain dari West Bandit Solo, Andrea Diano, kita lihat bagaimana gembiranya Andrea Diano mampu memberikan kontribusi. Dan kita lihat bagaimana emosi dari beberapa pemain West Bandit Solo. Walaupun kemasan semifinal, gue yakin tahun depan hasilnya bisa lebih maik lagi. Gue yakin tahun depan West Bandit Solo bisa lebih juara IBL. Go Go West Bandit Solo 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 Tim baru di IBL yang tampung terebut untuk semifinal IBL 2021 ini. Tapi saya ingin memberikan kredit kepada West Bandit Solo, mereka benar-benar bisa mencetak sejarah sebagai tim debutan pertama yang bisa menembus sampai ke final point. Kalau betul harus diapresiasi ya. Kepada semua tim manajemen, jajaran pelatih, owner, semua pemain juga itu luar biasa kerja keras mereka. Kita harap posisi depan mampu melakukan improvement yang signifikan pastinya. Ya, betul. Tim debutan yang pertama kali langsung masuk ke dalam babak Final Four ini ya. Ya, betul sekali Mario. 2 Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton